Aparat keamanan Arab Saudi kembali menahan 37 warga negara Indonesia yang menggunakan visa ziaroh untuk berhaji. Mereka berasal dari Makassar, bahkan beberapa diantaranya menggunakan visa haji palsu. 37 warga negara Indonesia asal Makassar ditangkap aparat keamanan Arab Saudi pada Sabtu siang. Penangkapan terjadi di Madinah saat Juma'ah berada di dalam bus. Saat ditangkap, Juma'ah memakai pakaian ikhrom menggunakan ID card haji palsu, gelang haji palsu, dan beberapa membawa visa haji palsu. Mereka hendak masuk ke Mekah dengan visa ziaroh. Mereka terbang dari Indonesia ke Qatar, lalu ke Riyadh dan Madinah. Seorang koordinator rombongan berinisial SJ juga ditangkap. SJ menggunakan visa multiple yang berlaku satu tahun. Satu orang koordinator lainnya sedang diburu. Ia berinisial TL. Aparat keamanan juga menangkap sopir dan kenek bus asal negara lain. Ada 37 warga negara Indonesia tertangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi. Di antara 16 perempuan dan 21 orang laki-laki yang diperkirakan dalam pengakuan mereka berasal dari Makassar. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu, dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Sebelum penangkapan 37 orang tersebut, aparat juga menangkap 19 warga negara Indonesia. Namun, mereka dibebaskan karena tidak terbukti akan berhaji. Sementara itu, 22 WNI yang sebelumnya ditangkap saat mikot di Bir Ali akan pulang ke Indonesia malam ini. Pemulangan dilakukan dengan skema deportasi. Artinya, mereka dicekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. KJRI Jeddah mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak coba-coba berhaji tanpa isin resmi. Karena saat ini, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan di seluruh akses masuk kota Megah.